Start News Start News Jendela informasi Anda Masyarakat Sumut Desak Gerindra dan PKB deklarasikan Prabowo Muhaimin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sajian informasi aktual seputar Bumi Gordang Stabilan dan Sumatera Utara Kami hadirkan dalam Start News Jendela informasi Anda semula yang jadi berita Bersama saya Fibi Ashar Masyarakat Sumatera Utara khususnya di Kabupaten Mandeling Natal Mendesak pimpinan Pusat Partai Gerakan Indonesia Raya Dan Partai Kebangkitan Bangsa Agar segera mendeklarasikan pasangan Prabowo Subianto Muhaimin Iskandar Sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pada pemilihan umum 2024 Senin 12 Juni 2023 Patut diketahui Partai Gerindra dan PKB telah mendeklarasikan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya pada 13 Agustus 2022 lalu Dalam deklarasi itu tertuang 5 poin kerja sama yang akan dilakukan kedua partai Termasuk salah satunya menentukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk Pilpres 2024 Usai deklarasi disentul Kabupaten Bogor, Jawa Barat Kedua pihak terus melakukan komunikasi intens dan berujung pada kesepakatan mengusung Prabowo sebagai calon presiden Namun untuk wakil presiden sampai hari ini belum disampaikan ke publik Hal tersebut menjadi salah satu latar belakang munculnya desakan memasangkan Prabowo dengan Muhaimin Terlebih kedua partai telah memenuhi syarat minimal dukungan kursi parlimen untuk mengusung Cabres dan Cawabres Masyarakat yang tergabung dari berbagai lintas profesi ini berkumpul di Jalan Abri Kelurahan Penyabungan II Penyabungan Mandeling Natal, Sumatera Utara untuk menyampaikan keinginan melihat Ketua Umum Gerinra Dan Ketua Umum PKB itu berpasangan dalam mengarungi Pilpres tahun depan Tak hanya kaum bapak, kaum milenial dan kaum perempuan turut bergabung dalam acara tersebut Mereka menilai Prabowo Muhaimin akan mampu membawa Indonesia ke arah yang lebih baik Dari segi pembangunan infrastruktur, pembangunan ekonomi maupun pembangunan sumber daya manusia Prabowo dipandang sebagai sosok negarawan yang tepat untuk memimpin Indonesia Kecakapan itu akan disempurnakan oleh keberadaan Muhaimin sebagai sosok yang tumbuh dalam dunia pesantren Dia menyebutkan latar belakang kedua pasangan tersebut cocok untuk memimpin bangsa Indonesia yang majemuk Demikian dikatakan Syed Nasution Dukungan kepada Pak Prabowo dengan Pak Muhaimin mencalonkan diri sebagai Presiden 2028 Kami dari masyarakat Sumatera Utara menginginkan dua kandidat ini sangat cocok untuk memimpin dengan orang ini Senara dengan itu Ustadz Jamaluddin menerangkan Abdul Muhaimin Iskandar tumbuh di dunia pesantren Dan merupakan keturunan salah satu pendiri Nahdatul Ulama sehingga tepat mendampingi Prabowo yang punya basic militer dan pengusaha Dalam deklarasi dukungan itu masyarakat meneriakan nama Prabowo sebagai Presiden dan Muhaimin sebagai Wakil Presiden Berita ini kami rilis untuk Stunis Berita ini kami rilis untuk Stunis Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Mandeling Natal Terima kasih telah menyaksikan Stunis untuk edisi hari ini Untuk informasi terbaru dari kami Anda bisa membacanya di portal berita online kami di www.stunis.co.id Terima kasih wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Koras Stunis 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 Jendela informasi Anda Jendela sihat Sampai jumpa di video selanaku Jendela sehingga Jendela sehingga Jendela sihat Terima kasih.